Meskipun hanya berupa vlog atau video blog, tayangan serial Vicky Naki dan Tuba Kiara saat di Turki ternyata memiliki daya pikat yang luar biasa di Youtube. Bahkan tidak sedikit netizen mengaku bahwa mereka berulang kali menonton vlog itu. Jadi satu tayangan vlog tidak cukup sekali saja ditonton, bisa saja para fans menonton lagi dan lagi untuk satu vlog khusus Vicky Naki dan Tuba Kiara saja. Bahkan serial vlog Vicky Naki bersama Tuba Kiara di channel Youtube Vicky Naki ini meraih hingga 5 juta lebih tayangan. Karena itu bukan berlebihan jika ada yang menyandingkan daya tarik vlog love story Vicky dan Tuba setara dengan serial drama Korea. Malahan ada yang bilang vlog Vicky Naki Tuba Kiara memiliki kekuatan lebih karena vlog serial itu bukan cerita fiksi seperti drama Korea. Melainkan kisah nyata dan orisinal tentang kegiatan Vicky Naki Tuba Kiara khususnya selama di Turki. Jadi tidak ada sutradara juga tidak ada penulis naskah sebagaimana dalam pembuatan drama atau sinetron. Semua adegan Vicky Naki dan Tuba berjalan mengalir apa adanya. Sudah begitu kisah dalam vlog story Vicky Naki dan Tuba Kiara tersaji dengan nuansa-nuansa asmara yang terlihat mencuat spontan dan orisinal. Saling tatap mata, lirikan dan kerlingan mata serta tawar renyah keduanya benar-benar natural dan alamiah. Sehingga membuat para penonton pun hanyut terbawa suasana bahagia yang berbalut romansa dari dua anak manusia ini. Dan ini terjadi di dunia nyata. Beda sekali dengan drama Korea yang merupakan skenario sutradara dan karena itu hanyalah dunia maya. Namun vlog story Vicky Tuba dan drama Korea punya kesamaan. Kisahnya sama-sama memiliki daya pesona yang mampu menyihir jutaan penonton untuk tidak beranjak saat menyaksikannya. Bahkan terus menanti-nanti kelanjutannya. Vicky Naki sendiri pernah mengatakan ia ingin natural dan tak ada settingan atau acting dalam vlognya. Maka seringkali ekspresi yang ditunjukkan Tuba Kiara kala berinteraksi dengan Vicky Naki pun terlihat natural dan mengemaskan. Dan Vicky juga berusaha profesional. Buktinya ketika mengunjungi Tuba ke Turki, Vicky turut membawa kamera dan peralatan pendukungnya yang berkualitas untuk pembuatan vlog story-nya. Vicky juga terampil mengoperasikan kameranya. Tentu yang tak kalah berperan adalah Tuba yang ternyata tampak mahir namun alamiah dalam membawakan diri di depan sorotan kamera Vicky. Dalam salah satu streamingnya di TikTok, Tuba pun mengungkapkan setiap orang mengatakan kepadanya bahwa kisah dalam vlog Vicky Naki bersama dirinya mirip dengan drama Korea. Amal sahabat Tuba juga menyampaikan hal yang sama. Bahkan Tuba menyebutkan ada netizen yang berkomentar bahwa film terbaik yang ia saksikan adalah vlog Vicky Naki dan Tuba Kiara. Banyak netizen yang berharap bahkan mendaraskan doa-doa agar si tampan Vicky Naki dan si cantik Tuba Kiara berjodoh dan kelak bersatu dalam ikatan penikahan yang nyata. Apalagi pihak keluarga Vicky Naki terutama sang ibunda dan adik-adiknya terlihat menyambut dan senang dengan kehadiran Tuba. Keakraban antara Tuba Kiara dan keluarga Vicky Naki juga makin hangat. Komunikasi jarak jauh antara Vicky dan Tuba lewat telpon sepertinya juga tambah kerap yang menandakan dengan jelas adanya koneksi hati dan rasa di antara mereka. Buktinya suatu kali saat Vicky sedang membuat konten dengan teman Ome TV-nya tiba-tiba datang telpon dari Tuba. Dan bagaimana respon Vicky yang peduli terhadap telpon Tuba saat itu jelas menunjukkan bahwa Tuba bukanlah teman biasa. Tuba spesial bagi Vicky Naki. Sambutan hangat terhadap Tuba oleh keluarga Vicky Naki ini tidak pernah terjadi sebelumnya meskipun darah-darah yang tak kalah jelita dari berbagai negara seperti Dayana dari Kazakhstan, Guilia dari Italia dan Rayana dari Rumania sempat menyemarakkan konten Vicky Naki. Bahkan banyak yang menganggap ada jalinan rasa antara Vicky Naki dan para darah jelita itu. Namun satu persatu semua ternyata pupus pada akhirnya. Nah apakah kisah Vicky Naki dan Tuba nanti akan menemui nasib yang sama? Pupus di ujungnya seperti ending kesedihan dalam kisah sejumlah drama Korea? Apakah episode demi episode dalam vlog serial Vicky Naki dan Tuba hanyalah suatu trik sinematika semata yang memancing pemirsa ketagihan dan terus ketagihan untuk menunggu episode-episode selanjutnya. Namun sebetulnya itu seperti gelembung sabun yang setelah makin menggelembung lantas meletus dan ternyata dalamnya hampa. Apakah Vicky dan Tuba hanya memainkan cerita yang di skenario bersama untuk membaparkan jutaan penontonnya hanya demi konten dan tidak lebih? Kita meyakini sepertinya tidak. Netizen pun pernah mengeluarkan ancaman jika vlog story Vicky Naki dan Tuba hanyalah sandiwara sebagaimana drama Korea. Maka mereka akan ramai-ramai unsubscribe channel Vicky Naki. Karena itu kita berharap dan berdoa agar ujung jalinan kisah dan kasih Vicky Naki Tuba Kiara adalah perjodohan keduanya dalam ikatan rumah tangga. Sebab mereka berdua telah menjadi idealisasi jutaan anak muda di Indonesia tentang bagaimana hubungan yang elegan dan indah antara lelaki dan wanita. Subscribe dan share ya!